Gue tinggal nunggu buktinya kalau udah ada Bukti-buktinya kalau hadiahnya udah dikasih ke pemenang Nggak udah gitu Karena kan kemarin nggak di-announce kan? Itu aja sih Aman Masalahnya simpel kok Orang kaya makan Indomie juga bang Oh iyalah Gila kalau ini Ini gambar iseng reja Arab yang direlang seharga 10 juta Dan gue lah pembelinya Singkat cerita Arab gambar iseng ini Dan dia lelang di Twitter Artinya mau beli seharga 1 juta Arab bilang dia nggak perlu duit Jadi uang 1 juta hasil lelang ini Akan dia belikan alat gambar Dan akan dia berikan kepada orang yang dia rasa deserve Dan memang berbakat di dunia gambar Akhirnya setelah itu ribuan orang mengirimkan hasil karya gambarnya ke Twitternya Arab Dan Arab akan pilih langsung pemenangnya Akhirnya gue kontak manager Arab Dan gue tanya apakah masih bisa dibeli gambar ini? Gue mau beli seharga 10 juta Supaya pemenang yang mendapatkan alat gambar digital itu semakin banyak jumlahnya Akhirnya setelah kita sepakat Uang 10 juta tadi gue transfer Dan 5 juta nya diberikan kepada orang yang memang udah membeli gambar ini pertama Dengan harga 1 juta Dan 5 juta sisanya akan dibelikan alat gambar digital Dan akan dipilih langsung oleh Arab Berdasarkan hasil karya yang orang-orang kirimkan ke Twitternya Arab Kejadian itu di April 2020 Tapi gue baru terima gambarnya itu di Agustus akhir Itu pun setelah ada orang yang komen di TikTok gue Ini Indra Cash yang beli gambar reja Arab ya Gue pun bilang iya bener Tapi sampai sekarang gambarnya gue belum gue terima Akhirnya gara-gara TikTok itu Arab dan dia tanya gue langsung Dan gue bilang gue belum terima gambarnya Gue udah kontakkan sama manajernya Udah tanya juga gimana apakah pemenangnya udah di-announce Apakah alat gambar digitalnya sudah diberikan Manajernya bilang masih dipilih Dan itu udah berbulan-bulan yang lalu Gue pun gak enak nanyain terus Akhirnya Arab minta alamat gue Dan gue tanya sekali lagi Ini gambarnya tidak menjadi permasalahan penting Permasalahannya adalah apakah alat gambar digital itu Udah sampai ke tangan orang yang tepat Sesuai sepakatan kita Lu yang bakal pilih pemenangnya kan Dan gue gak mendapatkan jawaban itu dari Arab Gue pun bingung gitu Yang kirim gambarnya ada ribuan orang Dan Arab janji dia akan pilih secara langsung Gue DM Arab Gue bilang gue gak ngeliat announcement lu di IG maupun di Twitter Apakah alat gambar digital itu dari hasil lelang ini Udah sampai ke tangan orang yang tepat Gue gak mendapatkan jawaban dari Arab Gue juga gak mendapatkan jawaban dari manajernya Padahal gue udah tanya Setelah itu gue dan Arab masih ada chat-chatan Tapi gak ada ngebahas itu lagi Gak ada membahas apakah sudah sampai ke tangan orang yang tepat Karena gue juga gak enak nanyainnya gitu Gue merasa Arab juga udah mention dan udah announce di Twitter Dia bakal pilih secara langsung Tapi gue sampai sekarang Dan dia tanya gue langsung Dan gue bilang gue Apakah ribuan orang yang sudah mengirimkan gambar itu Sudah dipilih Arab Pemenang-pemenangnya Sampai sekarang gue gak tau Bagaimana kejelasan ribuan orang yang sudah mengirimkan hasil karyanya Mereka ibaratnya kayak kena PHP gitu Sampai sekarang udah hampir setahun Gue belum pernah ngeliat lo announce di IG maupun di Twitter Apakah alat gambar digital itu udah lo pilih pemenangnya Gue hanya menyampaikan bahwa gue merasa kecewa sama lo Gue merasa lo seperti melupakan apa yang udah lo janjikan Apa yang udah lo katakan di social media lo Karena menurut gue itu adalah komitmen dan janji yang harus ditepati Gue merasa apa yang lo omongin Dan apa yang lo lakukan itu tidak sesuai Dan ini mengingatkan gue tentang channel yang lo donasikan untuk yayasan anak kanker Gue merasa juga ada ketidaksesuaian dari kata-kata lo di awal dan apa yang lo kerjakan Sama halnya dengan gambar ini Menurut gue ada ketidaksesuaian dengan kata-kata lo di awal dan yang lo lakukan dan yang lo kerjakan Gue sangat respect sama lo Rap Tapi jujur Kali ini gue kecewa Apakah ribuan orang Jangan lupa like, share lupa, share dan subscribe Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.